Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa satu putaran itu akan sama dengan 360 derajat. Kemudian sudut lurus itu akan sama dengan 180 derajat. Nah sekarang kita diminta untuk menghitung besar sudut-sudut berikut ini. Untuk soal yang A, 2 per 3 dari 1 per 2 putaran. Kita akan cari terlebih dahulu 1 per 2 putaran. Nah di sini 1 per 2 putaran itu akan sama dengan 1 per 2 dikali 1 putarannya 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Maka dari itu 2 per 3 dari 1 per 2 putaran itu akan menjadi 2 per 3 dikali dengan 1 per 2 putaran adalah 180 derajat. Nah sama dengan 360 derajat per 3, maka hasilnya akan sama dengan 120 derajat. Inilah jawaban untuk soal yang A. Kemudian sekarang untuk soal yang B, kita akan mencari 5 per 6 dari 1 per 3 putaran. Kita akan cari terlebih dahulu untuk 1 per 3 putaran di sini akan sama dengan 1 per 3 dikali 1 putarannya 360 derajat. Hasilnya akan sama dengan 120 derajat. Maka sekarang kita akan mencari 5 per 6 dari 1 per 3 putaran itu artinya 5 per 6 dikali dengan 120 derajat. Nah hasilnya akan sama dengan 600 derajat per 6, maka akan sama dengan 100 derajat. Inilah jawaban untuk soal yang B. Kemudian untuk soal yang C, kita akan mencari di sini 2 1 per 3 putaran. Nah sekarang 2 1 per 3 ini jika dijadikan pecahan biasa akan sama dengan 7 per 3 dikalikan dengan 1 putaran itu 360 derajat. Sehingga hasilnya akan sama dengan 840 derajat. Dan untuk soal yang D, di sini terdapat 2 1 per 9 sudut lurus. Maka sekarang artinya akan sama dengan 2 1 per 9 dikalikan dengan sudut lurus itu 180 derajat. Nah sama dengan 2 1 per 9 itu jika dijadikan pecahan biasa akan menjadi 19 per 9 dikali dengan 180 derajat. Hasilnya adalah 380 derajat. Nah inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.